Jokowi Dodo Adapun Hamzahas wafat pada Rabu 24 Juli 2024 pada usia 84 tahun. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat hari itu juga. Presiden Jokowi mengenang almarhum Hamzahas sebagai sosok negarawan yang telah memberikan pengabdian besar bagi bangsa dan negara. Pengabdian tersebut tak hanya selama masa jabatannya sebagai wakil presiden, tetapi juga melalui berbagai peran penting lainnya yang telah almarhum jalankan selama hidupnya. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengakti untuk bangsa dan negara, Baik sebagai wakil presiden tahun 2001-2014, maupun pengabdian-pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!